Kitab Masmur, Pasal 86 Doa dalam menghadapi kesulitan Dekatkanlah telingamu kepadaku dan dengarlah doaku ya Tuhan Jawablah aku karena aku menghadapi kesulitan yang besar Lindungi aku terhadap maut karena aku berusaha menaati segala hukummu Selamatkanlah aku karena aku melayani engkau dan mempercayakan diri kepadamu Kasihanilah aku ya Tuhan karena aku selalu berharap kepadamu Berilah aku kebahagiaan karena hanya engkau lah yang aku sembah Ya Tuhan, engkau begitu baik dan murah hati Cepat mengampuni dan penuh kemurahan bagi semua orang yang meminta pertolonganmu Dengar apalah doaku ya Allah, dengarlah seruanku Pada waktu aku dilanda kesulitan, aku akan berseru kepadamu dan engkau akan menolong aku Apakah di antara para Allah, orang kafir ada Allah seperti engkau? Mana mujizat-mujizat mereka? Semua bangsa dan engkau lah yang membuat mereka sekalian Akan datang dan sujud di hadapanmu ya Tuhan dan memuji namamu yang besar dan suci Karena engkau maha besar dan engkau melakukan mujizat-mujizat yang besar Hanya engkau lah Allah Tunjukkanlah jalan yang harus ketempuh Maka aku akan mengikutinya Semoga semua sel dalam tubuhku bersatu dalam menghormati namamu Dengan segenap hatiku akan memuji engkau Selama-lamanya aku akan memuliakan namamu Karena begitu besar kasihmu kepadaku Engkau selalu baik hati Engkau telah menyelamatkan aku dari neraka yang paling dalam Ya Allah, orang-orang yang sombong dan kurang ajar menentang aku Orang-orang yang pengis dan tidak bertuhan berusaha membunuh aku Tetapi engkau berbelas kasihan dan lembut ya Tuhan Tidak cepat murka, selalu penuh kasih dan kebenaran Karena itu tunjukkanlah belas kasihanmu kepadaku Dan berikanlah kekuatan kepada hambamu dan selamatkanlah aku Tunjukkanlah suatu tanda bahwa engkau berkenan akan daku Apabila orang-orang yang membenci aku melihat tanda itu Mereka akan mendapat malu karena engkau menolong dan menghibur aku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!